Breaking News Jordi Werman siap bela Timnas Indonesia turun di Piala Asia 2023 Gelandang Ado Den Haag Jordi Werman mengaku siap membela Timnas Indonesia Jika ada tawaran datang dari PSSI Gelandang 24 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI dengan sebaik-baiknya Sejatinya nama Jordi Werman sudah ramai dibicarakan sejak Februari 2022 Saat itu Jordi Werman bersama Emil Audero menjadi dua nama yang santer bakal dinaturalisasi Jordi Werman hampir dinaturalisasi pada awal 2022 Namun Jordi Werman tiba-tiba menghilang dari peredaran meski sudah sempat video call dengan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong Pesepak bola yang memiliki darah Indonesia sejarah risang ibu ini mengatakan batal menjalankan proses naturalisasi pada awal 2022 karena disibukkan dengan agenda lain Saat itu Jordi Werman yang berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Liga Swiss FC Luzern sedang sibuk bernegosiasi dengan Ado Den Haag untuk hengkang sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer musim panas 2022 Ketika ditanya apakah siap membela Timnas Indonesia jika mendapat tawaran lagi dari PSSI Ex pemain Feyenoord Rotterdam itu mengaku siap Bahkan ia siap memberikan yang terbaik jika nantinya menjadi WNI dan dipercaya membela Timnas Indonesia Saya ingin sekali membela Timnas Indonesia Saya sudah memikirkan Timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan Lanjut Jordi Werman Jordi Werman berhasrat membela Timnas Indonesia Sekarang saya menunggu apa yang akan dilakukan PSSI kepada saya dan apakah ada jalan keluar Saya ingin membanggakan Indonesia Jika sudah berada di sana Timnas Indonesia Saya ingin memberikan yang terbaik Tegas pemain yang mengemas 2 gol dan 1 asis bersama Ado Den Haag di musim 2022-2023 Saat ini PSSI dikabarkan sedang gencar mencari pemain keturunan grade A yang dapat membantu mereka berprestasi di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Nama-nama seperti Tom Haye, SC Hirinvin, Miss Hilgers FC 20 Ragnar Oretmangun, FC Groningen hingga Emil Audero Sampdoria muncul ke permukaan Sekarang yang jadi pertanyaan masih tertarik Ahsin Taeyong kepada Jordi Werman pemain yang sejatinya sempat menolak tawaran PSSI Timnas Indonesia berpotensi kalahkan Palestina ada 6 alasan salah satunya faktor Sinteyong Pasukan Sinteyong lengkap mulai dari posisi keeper hingga penyerang diisi para pemain top terbaik tanah air total sebanyak 26 pemain termasuk kehadiran para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi opsi Sinteyong semakin beragam di setiap lini beberapa di antaranya sudah bermain untuk timnas sebelumnya sisanya merupakan tenaga baru yang diharapkan tampil menawan kemenangan atas Palestina tentu akan menambah poin FIFA timnas Indonesia mengingat lawan yang dihadapi saat ini masuk 90 besar dunia guna mendongkrak posisi timnas Indonesia yang saat ini masih bertengger di peringkat ke 149 dunia terbaut lebih dari 50 tangga dari Palestina di atas kertas sebagai tuan rumah timnas Indonesia tentu lebih diunggulkan memetik kemenangan di pertandingan nanti lagam melawan Palestina secara tidak langsung merupakan persiapan awal timnas Indonesia menghadapi Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 tak main-main timnas Argentina diperkuat para pemain yang sukses membawakan gelar juara piala dunia 2022 Qatar termasuk Lionel Messi di dalamnya persiapan batang tentu sudah harus sejak lama dipersiapkan squad Garuda di bawah aswan Sinteyong faktor Sinteyong juga bisa menjadi alasan Indonesia akan taklukan Palestina Sinteyong adalah otak dibalik strategi dan cara bermain timnas Indonesia kualitasnya bakal dipertaruhkan saat melawan Palestina dan Argentina melawan Palestina tentu optimistis memetik kemenangan sementara melawan Argentina hasil imbang saja disebut sudah cukup pengalaman mengalahkan Jerman bersama timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia jadi modal tersendiri bagi Sinteyong terakhir terdapat empat wajah baru di timnas Indonesia saat ini Sandy Walsh dan Saini Patinama pada akhirnya bakal mendapat debut mereka bersama squad Garuda ini bisa menjadi pendorong kemampuan timnas Indonesia dua nama lain Ivar Jenner dan Rafael Strik dua pemain Belanda yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi mereka menarik dinantikan bagaimana performa keempat pemain tersebut jika diberi menit bermain melawan Palestina nanti dua pemain timnas Indonesia beri kabar baik bagi Sinteyong jelang FIFA Match Day Pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri tampil membela klub mereka jelang FIFA Match Day Juni dua pemain tersebut adalah Asnawi Maghualam dan Shane Patinama Asnawi sempat diragukan bisa tampil di ajang FIFA Match Day pada bulan Juni ini pasalnya pemain yang membela klub Korea Selatan Jionam Dragons tersebut baru kembali ke lapangan setelah mengalami cedera pada laga sebelumnya Asnawi dan timnya tampil habis-habisan melawan Uslan Hyundai pada ajang Piala FA Korea Rabu 24 Mei 2023 laga ketat tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Uslan sehari setelah laga, enam pemain Jionam dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan Asnawi akhirnya diserahatkan timnya bertanding melawan Jionam City 27 Mei 2023 Bektimnas Indonesia tersebut baru kembali tampil saat Jionam Dragons bertanding melawan Gionem Samu 4 Juni 2023 setelah menjualan pekan yang berat Asnawi tampil penuh pada laga ini dan sukses membawa kemenangan 1-0 bagi timnya kemenangan ini membawa Jionam berada di peringkat ke-9 kali 2 kabar selanjutnya datang dari Shane Patinama Shane tampil bersama Vaking FK pada lanjutan Liga Norwegia melawan Bol Desenin 5 Juni 2023 dini hari laga tersebut berjalan dengan ketat dan ada 7 gol yang tercipta satu asis sukses diciptakan oleh Bek Bersia 24 tahun tersebut kepada Sundry Borsal umpan Shane dari sisi kiri sukses disambut dengan Sundry Borsal dan membuat skor menjadi imbang 2-2 namun di akhir laga Vaking FK harus menyerah dengan skor 3-4 dan turun ke peringkat ke-7 kelas semen sementara itu 2 pemain ini masuk dalam squad yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia TC ini sebagai persiapan jelang tampil di FIFA Match Day melawan Palestina 14 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023 beberapa pemain keturunan akan menjalani debu di laga tersebut di antaranya Shane Patinama, Sandy Walsh, Avergenner, dan Rafael Stroop Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia mayoritas pemain naturalisasi andalkan serangan balik Timnas Indonesia diperkirakan akan menggunakan formasi 4-4-2 saat melawan Timnas Argentina di ajang FIFA Match Day Juni 2023 pengamal sepak bola nasional Wawan Dermawal menjelaskan dengan formasi 4-4-2 Timnas Indonesia bisa memiliki momentum transisi yang baik dari posisi bertahan ke posisi menyerang Wawan memprediksi Timnas Indonesia akan menggunakan taktik counter attack atau serangan balik sebagai senjata utama saat melawan Timnas Argentina pasalnya postur tubuh dan pengalaman Timnas Argentina dinilai lebih unggul dibandingkan Tim Garuda pada pertandingan nanti sekira Timnas Indonesia akan memainkan sistem atau mengandalkan serangan balik mengingat yang dihadapinya adalah Tim Juara Dunia 2022, Argentina jadi para pemain akan memanfaatkan celah-celah yang kemungkinan bisa diterobos ujar Wawan kepada Tribun Jawar.id Jumat 2 Juni 2023 Selain itu, Wawan mengatakan kekumpakan dan para pemain Timnas Argentina tidak bisa diragukan lagi kekuatannya saat di lapangan hijau terlebih negara berjuluk Tim Tango tersebut memiliki pemain kelas dunia seperti Lionel Messi Seandainya Lionel Messi hadir dan main untuk timnya kemungkinan besar pelatih Sintayong akan menginstruksikan para pemain tengahnya untuk menghadang dan mengantisipasi Lionel Messi Tapi perlu diwaspadi juga, Argentina memiliki pemain berkelas lainnya seperti Paulo Dybala, Angel Correa, dan Angel Di Maria yang berada di posisi penyerang dengan adanya pemain-pemain tersebut lini pertahanan Timnas Indonesia harus lebih diperkuatkan